Intro Setiap dari kita pasti sering dihadapkan dengan kondisi yang mengharuskan kita melakukan sebuah presentasi atau kegiatan public speaking baik itu di sekolah, di tempat perkuliahan, di lingkungan kerja, maupun di lingkungan keluarga kita atau masyarakat pernah gak sih lu semua ngerasain ketika lu lagi presentasi lu udah siapin materi lu dengan baik dari A sampai Z PPT lu itu udah wah banget, udah dengan gambar-gambar yang lengkap tapi audiens lu itu tetap gak merhatiin lu sama sekali malah ada yang tidur, ada yang makan, ada yang ngasih sendiri, dan yang paling parah ada yang walk out nah tentunya hal-hal seperti itu akan mempengaruhi penampilan dari presentasi kita kayak gini, bingung kan? tiba-tiba lu ngeblank, dan lu gak tau mau ngapain, pasti lu bertanya-tanya apa ya? sorry, gue cuman ngasih contoh doang nah, ketika lu lagi presentasi, lu gak mau kan ngalamin yang kayak gitu oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, gue bakal memperkenalkan diri gue dulu nama gue Suryadi, umur gue 22 tahun gue adalah salah satu mahasiswa di Universitas Buda Mulia Jakarta jurusan ilmu komunikasi, dan sekarang gue udah semester 6 and please guys, doain gue semoga tahun depan, semester 8 gue bisa skripsi tepat waktu, dan lulus dengan nilai yang baik amin di vlog, vlog perdana gue kali ini, gue bakalan ngasih tips buat kalian seputar public speaking dan tips kali ini adalah organizing the body of speech salah satu fakta penting dari bahasa tubuh atau body language yang perlu semua ketahui adalah bahwa terkadang body language atau bahasa tubuh itu jauh lebih penting daripada kata-kata atau materi yang ingin kita sampaikan dalam sebuah presentasi kenapa? gue ngejelasinnya dengan contoh ya gue akan ngejelasin presentasi tentang rasa percaya diri jadi rasa percaya diri itu temen-temen adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita jadi pentingnya pentingnya rasa percaya diri itu oke nah bisa kita lihat bahasa tubuh yang gue sampaikan ini adalah bahasa tubuh kalo gue ini nervous kalo gue ini ga hafal kalo gue ini ga tau materi gue pengen presentasi ini cepet-cepet selesai nah bukannya pesan tentang rasa percaya diri yang akan sampai ke penonton justru yang akan sampai ke penonton adalah pesan kalo gue ini nervous gue ini gugup gue ini ga siap untuk melakukan presentasi jadi pesannya ga akan tersampaikan whole presentation is basically useless nah maka dari itu kenapa body language itu sangat penting dalam sebuah presentasi dalam menampilkan body language yang baik ada 5 poin yang perlu kalian perhatikan yaitu yang pertama posture yang kedua gerakan dan gesture yang ketiga adalah facial expression yang keempat adalah kontak mata dan yang terakhir adalah pakaian atau dress code poin yang pertama adalah posture posture itu berkaitan dengan first impression dari audience terhadap diri kita sebagai speaker kita harus menjaga postur tubuh kita dengan baik bahkan jauh sebelum kita memulai presentasi atau public speaking ketika kita masuk ke dalam lingkungan lingkungan dari tempat kita melakukan public speaking kita sudah harus menjaga postur kita bahkan ketika kita masuk ke dalam toilet kita tetap harus menjaga postur tubuh kita dengan baik karena kan kita ga tau bisa saja kita ketemu dengan audience yang akan nonton public speaking kita kan poin yang selanjutnya adalah gerakan tubuh atau gesture gerakan tubuh atau gesture yang paling dilihat oleh audience atau penonton adalah gerakan dari kedua tangan kedua tangan dari sang public speaker dalam melakukan gerakan tangan penting bagi kita untuk menjaga posisi telapak tangan terbuka seperti ini hal ini akan memberikan kesan bahwa kita adalah orang yang easygoing, terbuka dan tidak menyimpan rahasia apapun dan hal ini membuat penonton atau audience merasa nyamanan kita sebisa mungkin kita harus menjaga posisi ini selama kita berpresentasi telapak tangan yang menghadap ke bawah memberikan kesan tertutup mengepal memberikan kesan bahwa kita adalah orang yang keras kepala dan menunjuk memberikan kesan bahwa kita adalah orang yang arogan dan sebisa mungkin kita harus menghindari gerakan-gerakan seperti ini melipat kedua tangan juga memberikan kesan bahwa kita adalah orang yang tertutup atau kita adalah orang yang antisosial memeluk tengah tubuh kita seperti ini menunjukkan kesan bahwa kita tidak nyaman dan ingin segera menyelesaikan presentasi meletakkan kedua tangan di pinggang atau bertolak pinggang juga memberikan kesan bahwa kita adalah orang yang arogan dan membuat audiens atau penonton terintimidasi dengan kita dan itu semua adalah gerakan tangan yang harus dihindari saat melakukan public speaking poin yang ketiga adalah facial expression atau ekspresi wajah pada saat memulai public speaking atau presentasi baik diawali dengan ekspresi wajah senyum senyum yang tulus seperti ini gak gitu juga ya jelek oke intinya dengan memberikan senyuman yang tulus di awal presentasi akan memberikan kesan bahwa kita itu sangat senang berada di sini dan senang untuk berbagi kepada penonton dan audiens dan nantinya penonton atau audiens pun jadi lebih respect sama kita dan mau mendengar presentasi dari awal sampai akhir poin yang keempat adalah tatapan mata tatapan mata yang baik itu tidak terlalu lama tidak terlalu pendek durasinya kita jangan terlalu lama memandang satu orang itu akan menyebabkan orang tersebut gak nyaman mungkin mereka akan berpikir kayaknya gua salah pakai baju kali ya atau ada yang aneh dari gua makanya gua dilihatin juga jangan terlalu pendek karena itu gak sopan itu kayak kita lagi ketahuan merhatiin orang diem-diem terus ketika orang itu lihat balik ke kita kita langsung malingin mata itu kayak gitu kesannya durasi yang baik itu ketika kita menatap audiens adalah 3 sampai 6 detik kurang lebih juga jangan natapnya jangan melotot jangan juga terlalu sinis berikanlah tatapan yang tulus dan antusias kalau kalian itu mau memberikan manfaat bagi mereka gitu oke last but not least poin yang terakhir adalah dress code atau cara berpakaian dalam public speaking pastinya kan itu dilakukan di sebuah acara tertentu atau sebuah event tertentu ya kan ada baiknya kita menyesuaikan cara berpakaian kita tergantung dari eventnya misalnya jika kalian datang ke event yang formal ada baiknya kalian menggunakan dress code yang formal juga menggunakan dasi, jas, atau sepatu buat lu semua yang cewek bisa gunain heels, blazer, dan sebagainya gua gak tau deh ya intinya sih cuma satu berpakaianlah sebagaimana kalian ingin dinilai orang itu aja sih inti dari poin ini sebenernya oke guys gua rasa cukup segitu dulu aja kalian untuk tips-tips public speaking pada video kali ini semoga bisa bermanfaat buat lulu pada yang selama ini kesulitan untuk presentasi atau melakukan public speaking jika kalian merasa video gue ini ngapain jika kalian merasa video gue ini sangat menghibur kalian atau membantu kalian yang selama ini kesulitan dalam melakukan presentasi atau public speaking jangan lupa like komen and subscribe oke semoga kita bisa ketemu di video-video gue yang lain selanjutnya bye jika kalian berikutnya jika kalian berikutnya nita 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 selamat menikmati selamat menikmati